Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya Selanjutnya kita lagi melintasi Jalan Ahmad Dalan di Kota Banda Aceh Jalan Ahmad Dalan merupakan salah satu zona perdagangan di Kota Banda Aceh Disinilah terdapat Pasar Aceh yang merupakan salah satu pasar tradisional di Kota Banda Aceh Sehabis Jalan Ahmad Dalan kita berbelok ke Jalan Di Ponegoro Yang merupakan jalan menuju Masjid Raya Baitul Rahman Jalan Di Ponegoro juga merupakan salah satu basis perdagangan di Kota Banda Aceh Di Jalan Di Ponegoro ini biasanya sering terjadi kemacetan Yang disebabkan oleh membudaknya para pembeli yang ingin membeli segala kebutuhan rumah tangganya di Pasar Aceh Namun pada hari Jumat seperti saat kami melewati jalan ini Suasana Jalan Di Ponegoro ini tidaklah begitu ramai Sehabis Jalan Di Ponegoro Perjalanan kita berlanjut ke jalan menuju Jembatan Pantai Perak Jalan Di Ponegoro Dalam usianya yang ke-819 Kota Banda Aceh terus berbenah Apalagi jelang pelaksanaan Pekan Orang Raga Nasional yang ke-21 Yang akan dilaksakan di Aceh dan Sumatera Utara pada bulan September tahun 2024 mendatang Seperti perbaikan jalan di atas Jembatan Pantai Perak ini Jalan Di Ponegoro Sehabis Jembatan Pantai Perak Perjalanan kita lanjutkan ke Simpang 5 Kota Banda Aceh Setelah melewati Lampu Merah di Simpang 5 Kota Banda Aceh Perjalanan kita teruskan ke Jalan Tunggu Daud Bre'e Jalan ini diambil dari nama mantan gubernur pertama Aceh Yang berasal dari Kota Bernun Kabupaten Pidi Terima kasih telah menonton Melintasi Jalan Tunggu Daud Bre'e Anda akan melihat kemegahan gedung BSI yang ada di Kota Banda Aceh ini Gedung BSI bertingkat 8 ini merupakan gedung tertinggi di Kota Banda Aceh Bangunan bank milik pemerintah ini sekarang menjadi bangunan ikonik di ibu kota provinsi Aceh ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!